Mengejutkan, inilah profil singkat 4 calon pemimpin ibu kota baru Presiden Joko Widodo mengumumkan daftar nama calon pemimpin ibu kota baru Senin kemarin Terdapat 4 orang yang masuk dalam kandidat untuk menempati posisi tersebut Presiden rencananya akan mengumumkan nama yang terpilih menjadi kepala badan otorita ibu kota baru pada pekan ini Diketahui, ibu kota baru direncanakan akan dikelola secara khusus oleh badan otoritas yang segera dibentuk Siapa saja mereka? Berikut profil singkat 4 calon pemimpin ibu kota baru Yang telah dirangkum dari berbagai sumber Pertama, Basuki Cahyapurnama Dikutip dari Pertamina.com Basuki Cahyapurnama Ahok lulus dari jurusan teknik geologi Fakultas Teknik Universitas Trisakti Dan mendapat gelar insinyur pada 1989 Setelahnya, Ahok menyelesaikan pendidikan magister pada 1994 Dengan gelar master management di sekolah tinggi manajemen Prasetya Mulia Ia tercatat pernah menggeluti bisnis tambang sebagai kontraktor di PT Timah Persero Sedangkan, karir politik Ahok dimulai saat dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur tahun 2004 Bupati Belitung Timur 2005 Dan, anggota DPR RI tahun 2009 Perjalanan Ahok di panggung politik Semakin bersinar saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 Dan Gubernur DKI Jakarta 2014 Kini, pria yang lebih suka dipanggil BTP ini Ditunjuk sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero Sejak 22 November 2019 Berdasarkan keputusan Menteri BUMN Selaku rapat umum pemegang saham PT Pertamina Persero Kedua, Azwar Anas Bernama lengkap Abdullah Azwar Anas Merupakan pria yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi Azwar kecil dilahirkan di Banyuwangi pada 6 Agustus 1973 Tercatat, Azwar sering berpindah-pindah daerah ketika menempuh pendidikan Pendidikan tiket SD Ia tempuh di 3 sekolah yang berbeda Yakni, MI Karangdoro, Tegal Sari tahun 1980 MI Anukoyah, Guluk-Guluk Semenep, Madura Tahun 82 hingga 1983 Dan, MI Kebun Rejo Banyuwangi, tahun 1983 hingga 1986 Sedangkan, pendidikan tingkat tingginya Ia jalani Di S1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia UI Jakarta Tahun 1994 hingga 1999 S1 Fakultas Teknologi Pendidikan Ikib Jakarta Tahun 92 hingga 1998 Dan, S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI Jakarta Tahun 2002 hingga 2005 Azwar memulai karir politiknya pada 2001 hingga 2005 Di Partai Kepakitan Bangsa PKB Dengan jabatan terakhir, Wakil Sekjen Kemudian, ia berlabuh di Partai Berlogo Kepala Banteng PDI Perjuangan Ketiga, Bambang Brojo Negoro Sebelum terjun ke birokrasi Bambang Brojo Negoro merupakan Akademi Situlen Dikutip dari Kemenkau.go.id Brojo Negoro lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966 Ia menempuh pendidikan sarjana Di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional Pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pada tahun 1985 hingga 1990 Kemudian, dirinya melanjutkan pendidikan Di University of Illinois at Urbana Campaign Di Amerika Serikat Dan meraih gelar Master pada tahun 1995 Sedangkan, gelar PhD diraih dari universitas yang sama Pada Agustus 1997 Brojo Negoro merupakan Akademi Situlen Karirnya dihabiskan sebagai dosen di almamaternya Universitas Indonesia Ia pernah menjadi dosen tamu pada The Department of Urban and Regional Planning University of Illinois at Urbana Campaign Amerika Serikat Pada November 2002 Pada 2005 hingga 2009 Dirinya ditunjuk sebagai dekat FEUI Kemudian menjadi Direktor General Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Hingga 2011 Pada 27 Oktober 2014 Presiden Jokowi melantik Brojo Negoro Sebagai Menteri Keuangan Pada Kabinet Kerja pada 2014 Hingga 2016 Keempat Tumiana Insinyur Tumiana MBA Lahir 10 Februari 1965 Di Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah Dikutip dari Investor.id Tumiana menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil Universitas Borobudur pada 1994 Sedangkan gelar Magister Management Ia peroleh dari Jakarta Institute of Management Studies Pada tahun 1997 Kini ia menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China 2018 hingga sekarang Sebelumnya Tumiana Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PP Persero TBK Pada tahun 2008 hingga 2016 Dan Direktur Utama PT PP Persero TBK pada tahun 2016 Hingga April 2018 Tumiana diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Utama Wika Sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 Rapat tersebut diselenggarakan Pada 24 April 2018 Berdasarkan akta keputusan RUPS Tahun Nomor 94 Tanggal 26 April 2018 Di sisi lain Jika Ahok terpilih Kepala Ibu Kota Baru Semakin yakin Ada rahasia Jokowi Yang digenggam Pasuki Cahyapurnama alias Ahok Ramai dibicarakan Karena posisinya sebagai salah satu Kandidat pemimpin Ibu Kota Negara Yang baru Atau yang disingkat IKN Kepastian kandidat pemimpin IKN itu Disampaikan langsung Presiden Joko Widodo Selain mantan gubernur DKI Jakarta ini Tiga nama lainnya Yang juga menjadi salon kepala otoritas IKN Yakni Bambang Brojo Negoro Tumiana Dan Abdullah Azwar Anas Ahok bisa jadi Akan terpilih dan jadi Pilihan utama sebagai kepala otoritas IKN baru Di Kalimantan Kalau memang benar Ahok jadi kandidat CEO di Ibu Kota Baru Bukan tidak mungkin Ahok lah Yang akan terpilih Dan jabatannya sebagai komut Pertamina Harus dilepas Ucap Sekretaris Koordinator Pelaporan Bela Islam Korlabi Novel Pak Mumin Kata Novel Jika jabatan istimewa untuk Ahok Kembali diberikan Presiden Jokowi Maka Hal itu semakin membuktikan Bahwa mantan terpidana penistaan agama tersebut Memegang rahasia penting Jokowi Ya Diduga kuat ada rahasia Jokowi Yang penting dipegang Ahok Sehingga Seorang yang sangat mudah membuat gaduh Yang membuat pecah belah bangsa ini Terus diposisikan Dengan posisi yang tinggi Terangnya Novel sendiri mengaku Sangat menolak jika Ahok menjadi pemimpin Ibu Kota Baru Nantinya Saya pribadi Sangat menolak Karena negara ini bukan punya kelompok saja Sehingga tidak dibenarkan Melakukan semena-mena Tutup novel seperti dilansir Kantor Berita Politik Air Mall Bagaimana? Menurut dapat Anda? Selamat otak Terima kasih Selamat menolik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton